Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime Tensei Shittara Slamdata Ken season ketiga Atau kita singkat sebagai Tensura season ketiga Nah, jadi sebenarnya anime Tensura juga gue udah pernah bahas 2 video season ketiganya Nah, terus ada yang komen lagi tuh ya kan Bang, ini gimana sih Bang Tensura? Apakah ada atau enggak season ketiganya? Nah, di video kali ini gue punya rumor di Google ya kan Ada yang menyatakan kalau misalkan Tensura season ketiga nanti Akan dijadikan season terakhir dari anime Tensura Nah, bener atau enggak? Langsung aja kita ke detail animenya Nah, buat kalian yang suka anime, gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe Biar nanti kalau ada info anime, kalian gak ketinggalan notifikasinya Dan buat kalian juga yang punya rumor anime dan berita anime Kalian boleh lah tuh DMDG gue ya kan Dan bantu follow juga Dan kalau misalkan nanti menarik rumornya ya kan Gue akan bahas di next content Nah, kalau udah langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah, disini kita langsung aja ke artikelnya ya kan Disini gue nemuin di artikel Indo Ada juga yang menyatakan Kalau misalkan kemungkinan besar Tensura season ketiga Akan dirilis sekitar April 2022 Dan itu akan mencakup semuanya setelah volume 8 dari legnovel Nah, yang artinya setelah volume 8 nanti Sisanya tuh akan diadaptasi ke season ketiga Nah, ini cuma pendapat gue pribadi aja Karena ya Tensura ini kita bisa lihat lah Untuk kalian yang udah lihat legnovelnya kan Masih tersisa banyak volume ya kan Dan menurut gue itu gak akan disemuain gitu di season ketiga Mungkin akan bertipe split core Atau mungkin akan nisah satu volume atau dua volumean gitu ya kan Nah, menurut lo gimana bang Tentang rumor April 2022 Tensura season ketiga akan dirilis Nah, menurut gue sih gak bisa Karena apa ya Mengingatkan Tensura kemarin baru saja berakhir ya kan Dan diumumkan movie-nya Nah, movie-nya aja Kemungkinan besar tuh akan dirilis di tahun 2022 Nah, perlu diingatkan membuat anime tuh Kurang lebih satu tahun lebih ya kan Nah, menurut gue Kalau misalkan nanti movie-nya ini dirilis 2022 Season ketiganya tuh gak akan ada di 2022 Karena tadi movie-nya aja belum dirilis ya kan Ini langsung udah ke season ketiga Nah, artikel ini pun menyatakan Kalau misalkan diperkirakan movie dari anime Tensura ini Akan dirilis di musim fall 2022 Nah, apalagi kan ini musim fall Yang artinya ini adalah akhir tahun lah gitu ya kan Nah, kita mengingat membuat anime tuh satu tahun lebih Nah, sekarang anime Tensura ini kan sedang memproduksi movie ya kan Nah, ketika movie-nya berakhir itu di fall misalkan ya kan Nah, kita menunggu season ketiga tuh paling lama satu tahun lebih gitu ya kan Mungkin di tahun 2023 gitu Nah, spekulasi gue tentang anime ini Ya, memang season ketiga belum dikomplimasi Jadi, ya kita gak apa ya Jangan terlalu berharap gitu ya kan Nah, memang anime ini juga populer Tapi terkadang anime yang populer tuh Harus menunggu dulu beberapa waktu gitu ya kan Tapi semoga aja anime Tensura gak kayak gitu ya kan Nah, mengingat musim pertama anime ini tuh mencapai 24 episode Dan dirilis pada 5 Oktober 2018 Kemudian berakhir di tahun 2019 Nah, season kedua juga dirilis dalam 2 splitcore 12 episode pertama Musim kedua Ditayangkan dari 12 Januari 2021 Hingga 30 Maret 2021 Lu bayangin berapa tahun jeda waktu season pertama Hingga season kedua split pertama Itu ada kurang lebih 3 tahun sih menunggu ya kan Kita dari season pertama hingga season kedua Nah, kemudian splitcore kedua keluar pada 6 Juli 2021 Dan diharapkan selesai pada September 2021 Ya, terbukti udah selesai kemarin gitu ya kan Nah, ada jarak juga hampir 2 tahun Antara episode terakhir season pertama Dan penayangan perdana season kedua Nah, oleh karena itu season ketiga Kemungkinan besar tuh mungkin aja Belum siap untuk dirilis Sehingga pertengahan tahun 2023 Ya, menurut gue wajar sih Karena mengingat, ya lihat aja lah disini Berapa jeda waktunya ya kan Dari split pertama aja Sampai split kedua season kedua Itu membutuhkan beberapa bulan gitu ya kan Ini season ketiga belum aja diumumkan Dan kemungkinan besar menurut gue Ini tuh akan dirilis di akhir tahun 2023 Dan apakah benar bang season ketiga nanti Akan dijadikan season terakhir Ini cuma pendapat gue aja Tapi itu nggak mungkin ya kan Ini cuma pendapat gue aja ya kan Nah, buat kalian yang punya pendapat masing-masing Silahkan komen di bawah Nah, mungkin segitu aja video dari gue Tentang pembahasan anime Tensura season ketiga Dan untuk kalian juga yang ingin bahas anime Kalian misalnya tuh join di grup WA gue ya kan Atau di grup Discord gue Nanti gue sediakan linknya di deskripsi Terima kasih telah menonton!